4 mantan pemain timnas Belanda yang segera perkuat timnas Indonesia asuhan Sinta Eyong, nomor 1 Kaya Simons. Sebanyak 4 mantan pemain timnas Belanda Junior yang segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Sinta Eyong akan diulas Okezone. Timnas Indonesia bakal ketambahan pemain keturunan berkualitas dalam waktu dekat. Kelvin Ferdong dan Jens Raffen dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Maarten Paes tinggal menunggu keabsahan memperkuat timnas Indonesia di pengadilan arbitrase olahraga CAS hingga Indra Shafri bertemu 5 pemain keturunan Indonesia di Belanda yang diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 hingga senior. Dari nama-nama di atas, 4 di antaranya pernah memperkuat timnas Belanda Junior. Hal itu membuktikan, pemain-pemain ini memiliki kualitas. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud. Berikut 4 mantan pemain timnas Belanda Junior yang segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Sinta Eyong. 1. Maarten Paes FC Dallas Maarten Paes pernah memperkuat timnas Belanda U18, U19, U20 dan U21. Kemampuannya di bawah Mistar Gawang mengantarkan Maarten Paes pernah menjadi keeper andalan FC Utre dan kini menjadi benteng terakhir klub major League Soccer, FC Dallas. Seperti yang sudah diunggah di atas, Maarten Paes tengah menunggu pengadilan CAS. Harapannya, keeper 25 tahun ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia bersuah Irak dan Filipina pada 6 serta tanggal 11 Juni tahun 2024. 2. Safi Woutstra Kemarin, Safi Woutstra bersama empat pemain keturunan Indonesia lain bertemu pelatih timnas Indonesia U20, Indra Shafri. Ia diproyeksikan membantu timnas Indonesia U20 lolos piala dunia U20 2025. Sekarang, Safi Woutstra bermain untuk klub SC Hirenvin U21. Biasa bermain sebagai gelandang sentral dan winger kanan, Safi Woutstra pernah mengecap satu caps bersama timnas Belanda U18. 3. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen Kelvin Verdong, ketimbang nama lain, Kelvin Verdong jadi yang paling berpengalaman di timnas Belanda Junior. Ia memperkuat timnas Belanda Junior dari kelompok U15 hingga U21. Sekarang, Kelvin Verdong berstatus fullback kiri klub Liga 1 Belanda, NEC Nijmegen. Musim ini, ia mengemas dua gol dan dua asis dari 32 penampilan Liga 1 Belanda, dan beberapa kali masuk tim of the week. 4. Kaya Simons, VTC A6 U21 Kaya Simons, di posisi puncak ada Kaya Simons. Ia pernah memperkuat timnas Belanda U15, U17, U18, dan U19. Penampilan pertama dan terakhir Kaya Simons bersama timnas Belanda U19 tersaji pada tanggal 11 September tahun 2023. Sekarang, Kaya Simons bermain untuk klub VTC A6 U21. Dari 22 pertandingan di semua kompetisi musim ini, Kaya Simons mengemas satu gol dan satu asis. Ia dapat diandalkan untuk mengisi sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Timnas Indonesia ketiban untung jelang lawan Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tribun News.com, timnas Indonesia memiliki satu keuntungan jelang-jelang berlaga melawan Irak di ajang lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bahkan keuntungan tersebut bisa membuat pasukan Sinta Eyong bisa melakukan pemusatan latihan TC lebih cepat daripada negara lainnya. Ya, timnas Indonesia kembali memiliki agenda yang tak kalah penting setelah gagal menembus Olimpia de Paris 2024. Dijadwalkan, Marcelino Ferdinand DKK bakal melanjutkan perjuangannya di putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada awal bulan depan. Ada dua laga yang dapat membuat timnas Indonesia bakal mencetak sejarah baru. Pertama, timnas Indonesia akan melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan laga kedua lawan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 mendatang. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F dengan perolehan tujuh poin etelah meraih dua kemenangan, satu imbang dan satu kali kalah. Tim merah putih tertinggal lima poin dari Irak yang masih sempurna dari empat pertandingan. Sementara, Vietnam kini berada di urutan ketiga dengan koleksi tiga poin di susul Filipina di bawahnya yang baru mengoleksi satu poin saja. Selebrasi pemain timnas Indonesia setelah Ragnar Orat Mangun cetak gol di kandang Vietnam, kualifikasi Piala Dunia 2026, selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 PSSI. Timnas Indonesia hanya perlu meraih satu kemenangan lagi demi dapat memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Lolos ke putaran ketiga akan membuat timnas Indonesia otomatis mengantongi tiket Piala Asia 2027 di Arab Saudi tanpa melalui babak kualifikasi. Selain itu, dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan membuat timnas Indonesia mengukir sejarah lain. Yakni, untuk kali pertama berhasil lolos ke putaran ketiga. Sebab, sebelumnya perjalanan Garuda selalu terhenti di putaran kedua. Kini menjelang melanjutkan pertarungan demi mendapatkan tiket ke putaran ketiga, timnas Indonesia memiliki satu keuntungan. Satu keuntungan yang didapat timnas Indonesia tersebut membuat mereka mampu melakukan pengusatan latihan TC lebih awal. Adapun periode FIFA Match Day dimulai pada tanggal 3 hingga tanggal 11 Juni tahun 2024 mendatang. Namun, tim asuhan Sinta Eeyong mampu bersiap lebih awal dari jadwal FIFA Match Day Juni tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa pemain timnas Indonesia sudah menyelesaikan musimnya berama klubnya masing-masing. Musim reguler Liga 1 sudah selesai sejak tanggal 30 April tahun 2024 lalu. Sedangkan pemain-pemain langganan timnas seperti Egy Maulana Fikri, Riki Kambuaya, Dimas Derajat serta Yaakob dan Yance Sayuri tidak tampil di Championship Series. Kemudian final Liga 1 di babak Championship Series sendiri akan selesai pada tanggal 31 Mei tahun 2024 mendatang. Berali ke beberapa pemain timnas Indonesia yang berada di luar negeri, banyak pemain abroad Garuda yang telah menyelesaikan musimnya. Sain Patinama sudah tidak ada lagar resmi lagi bersama Kass Open di Liga Belgia. Sedangkan Sandy Wals masih akan memiliki jadwal bersama KV Mechelen hingga tanggal 26 Mei mendatang. Begitu juga dengan Elkan Bagot bersama Bristol Rovers di Ligue 1 Inggris. Masa peminjamannya di Bristol yang telah selesai membuat Elkan saat ini kembali ke Ipuaihtown. Dari kiri ke kanan para pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand, Tom Haye, dan Hoki Caraka dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 at Instagram Tom Haye. Berali ke Liga Belanda, musim reguler eredisi akan selesai pada tanggal 19 Mei tahun 2024. Peluang Hirenvin Tom Haye, Nathan Chuaon ke playoff Eropa tipis, sedangkan Kans Fortuna Sitar Ragnar Orat Mamun sudah tertutup. Sayangnya Justin Hupner Cerezo Osaka dan Jay Izes Venezia memiliki jadwal sampai awal Juni tahun 2024. Laga terakhir Cerezo Osaka sebelum FIFA Match Day adalah pada tanggal 1 Juni tahun 2024 melawan Kioto Sanna. Jay Izes bersama Venezia tampil di semifinal playoff promosi seri A pada 20 dan tanggal 24 Mei melawan Palermo atau Sampdor. Selamat menikmati.